Hai guys, di video ini gue bakal rekomendasi 4 HP Android terjangkau yang mirip dengan iPhone HP-HP iPhone memang seperti biasa jadi pionir dalam desain Banyak pabrikan Android dari Tiongkok yang dari dulu meniru desain-desain iPhone Begitupun dengan desain-desain terbaru saat ini Khas kamera boba besar yang ada di iPhone Mempunyai daya tarik sendiri khususnya buat orang-orang yang pengen pamur iPhone tapi harga murah Jika kalian berminat membeli unitnya silahkan langsung cek link produknya di kolom deskripsi Ada Itel A70 harga 900 ribuan HP ratusan ribu mirip iPhone yang pertama ada Itel A70 HP ini mempunyai segudang kelebihan yang cocok buat kalian yang punya budget terbatas Dari desainnya Itel A70 ini bawa desain yang mirip-mirip kayak seri HP-HP Itel sebelumnya Desainnya yaitu punya bentuk yang flat dan punya 3 bulatan atau boba di bagian belakang HP Dimana boba ini masih terinspirasi dengan HP-HP dari merek Apple Terus di bagian layarnya Itel A70 punya layar berpanel IPS LCD dengan bentang layar di 6,6 inch Tapi Itel A70 ini masih pakai resolusi yang di HD Plus aja yaitu 720p Dilengkapi dengan refresh rate yang masih di 60Hz Terus kecerahan brightness maksimalnya di 500 inch Nggak cuma itu aja layar Itel A70 ini masih berjenis waterdrop juga terlihat jadul Untuk dapur pacunya HP ini memakai Unisoc T603 Sebagai chipset entry level berjenis octa-core Nah sebenarnya untuk harian ya udah cukup banget Memiliki RAM sebesar 4GB dan internal storage 128GB Di bagian kameranya Itel A70 ini menghadirkan sistem pengaturan ganda Dengan kamera utama beresolusi 13MP Yang dilengkapi dengan fitur HDR dan yang satu lagi ada lensa gimmick Yaitu lensa depth sensing Terus pada bagian depannya Itel A70 ini punya kamera depan beresolusi 8MP Terus buat daya tahan baterainya Itel A70 ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh Dengan daya ngecasnya di 10W aja Dan untuk port pengisiannya yang digunakan itu sudah berjenis USB Type-C Selain itu terdapat juga sensor sidik jari di bagian samping lubang Kombo jack audio 3,5mm Dan terdapat 2 slot SIM card dan 1 slot microSD Terus untuk sistem operasi yang dijalankan di Itel A70 ini Sudah mendukung Android 13 berbasis Itel OS 13 Dengan budget 900 ribuan Sebenarnya nilai jual HP ini selain dari desainnya yang boba-nya kerasa banget Kayak HP premium Benernya juga gede parah Sot HP ini gak main-main Bisa kalian gunain harian hingga tembus 9 jaman lebih Kedua adalah Realme C51 NFC Direntang harga 1 juta Kita memiliki rekomendasi Realme C51 NFC HP ini memiliki desain back cover ala iPhone 15 Pro Series dengan kamera boba 3-nya Harga HP ini super terjangkau Memiliki harga 1,2 juta Kalian udah dapetin luka merah yang mirip iPhone HP ini memiliki internal sebesar 64GB dan 128GB Dengan RAM utamanya sebesar 4GB Kemudian C51 NFC juga memiliki baterai besar berkapasitas 5000mAh Dan dukungan teknologi pengisian daya yang cepat sebesar 33W Superbook Dengan kemampuan mengisi baterai sebesar 5000mAh Sebanyak 50% dalam waktu 28 menit aja Untuk layarnya memiliki layar 6,7 IPS HD Plus Display Dengan refresh rate smooth di 90Hz Kamera HP ini juga memiliki 50MP Dengan tambahan 1 lensa depth sensing 2MP Sementara kamera depannya sebesar 5MP Untuk bagian chipsetnya HP ini memiliki chipset Unisoc T612 Yang merupakan chipset entry level yang cocok untuk menunjang kegiatan harian HP ini bukanlah HP dengan power gahar Karena memang harganya juga terjangkau HP ini lebih mengedepankan look dan desain Serta daya tahan baterai yang sangat awet SOT-nya tembus sampai 8 jaman Lanjut ada Infinix Hot 40 Pro Di harga 2 juta pas Kita punya rekomendasi yang mirip iPhone Dan mempunyai spek yang cukup wah Untuk harganya HP ini ditenagai dengan chipset dari Mediatek Helio G99 Dengan fabrikasi 6nm Chipset ini dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR4X Dengan kapasitas 8GB Dan internal memory bertipe UFS 2.2 128GB atau 256GB RAM-nya ini juga bisa diperluas sampai 8GB Jadi total 16GB Menggunakan fitur Extended RAM Terus bagian kameranya Infinix Hot 40 Pro ini Dibukali dengan kamera utama resolusinya 108MP Dengan sensor HM6 Ukuran pikselnya sampai 0,64m Yang ditemani dengan kamera makro 2MP Fitur fotografi dan videografi Yang didukung mencangkup Professional Portrait Mode Scary Map Serta Dual View Video Padahal kamera belakang disusun dengan zigzag mirip iPhone Kalau kita lihat dari desainnya Ini terlihat fresh Bentuknya udah flat di setiap sisinya Dan punya 3 buah balensa yang lumayan gede-gede Yang dimuat dengan bumper kamera Terus bagian layarnya juga udah mengadopsi Bentuk pansol di tengah atas Layar api ini mengusung layar berpanel IPS LCD dengan bentang layar di 6,78 inch Resolusinya Full HD plus 1080 x 2460 pixel Dengan refresh rate rata-rata 120Hz Di tengah atas layar terdapat kamera selfie Beresolusi 32MP Kamera ini dilengkapi dengan teknologi Kecerdasan buatan atau AI Jadi bagian belakangnya udah mirip Boba nya iPhone Dan bagian depannya juga udah mirip Dynamic Island nya iPhone Infinix Hot 40 Pro juga ditopang Dengan baterai berkapasitas 5000 mAh Yang mendukung dengan pengisian daya Cepat sampai 33W Baterai nya diklaim bisa terisi dari 20% Sampai 75% Itu cuma dalam waktu 35 menit Yang terakhir ada Itel S230 2 jutaan mirip iPhone yang masih menjadi juara Dengan desain layar lengkung Termurah adalah Itel S230 S230 plus HP ini harganya super duper murah Di bulan Februari aja Udah menyentuh di 2,5 juta rupiah aja Kalian dapetin desain yang gue bisa bilang Flagship look banget Layarnya memiliki 6,7 AMOLED curve display Dan lengkungan layarnya bukan cuma gimmick Ini real melengkung di kedua sisinya Nah bagian belakangnya kalian pasti tau Ini iPhone Pro Max banget desainnya Dengan 3 boba Tapi ya bukan real camera Yang fungsinya anualnya hanya ada 1 kamera Dengan resolusi 50MP Lensa keduanya adalah untuk depth sensing Sementara boba satunya untuk flash Serta dari segi kamera Dengan mengusung resolusi kamera 32MP Dan hape ini mampu merekam video up to full HD Gita S230 plus ini memakai Unisoc Tiger T616 Sebuah prosesor dengan konfigurasi 12nm Serta dengan GPU Mali-G57 RAMnya 8GB Serta memiliki penyimpanan 256GB Serta memiliki baterai jumbo 5 mmAh Dengan 18W charging Dari semua kelebihan hape ini Mungkin yang paling kurang di chipsetnya ya Ini chipset kelas budget yang emang Kalau dipakai sekarang sih kurang recommended Tapi balik lagi Harga 2 jutaan ini wajar banget Jadi buat kalian yang pengen hape mewah Dan desain premium Gue sangat rekomendasin Hape ini buat kalian beli Bahkan di bulan Februari Tahun ini harganya udah turun jauh Di angka 2,5 juta aja Walaupun jika kalian Menjara performa Mungkin opsi membeli hape ini Bisa dipertimbangkan lagi Itulah setidaknya 4 rekomendasi Hape ratusan ribu Sampai 2 jutaan mirip iPhone Yang paling worth it Untuk dibeli di tahun 2024 Kalau kalian punya pertanyaan Atau opini Silahkan langsung drop aja Di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya